The Tau 247, tampak prihatin melihat kondisi tim nasional, Timnas Indonesia U23 jelang melawan Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2023. Pasalnya bisa dikatakan saat ini pasukan Sin Taeyong itu hanya memiliki sedikit saja pemain yang tersedia. Perlu diingat, Timnas Indonesia U23 hanya membawa 21 pemain ke Thailand untuk Piala AFF U23 2023. Awalnya Sin Taeyong mendaftarkan 23 pemain seperti tim-tim lain. Hanya saja Komang Teguh dan Titan Agung terpaksa dicoret dari daftar pemain Timnas Indonesia U23 karena masih dalam masa sanksi dari AFF. Komang dan Titan sempat terkena sanksi larangan bermain usai ikut keributan di final SEA Games 2023 Kamboja. Kini dengan 21 pemain tersebut, ada tiga penggawa Garuda muda yang dipastikan cedera dan tak bisa tampil pada laga final yang dihelat di Rayong Province Stadium, Thailand, pada Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Salah satu ketiga nama itu ada sang kapten, Bagas Kafa yang cedera di saat Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Thailand U23 di semifinal. Beruntungnya, absennya Bagas Kafa tak membuat pertahanan Timnas Indonesia U23 melemah. Malahan Timnas Indonesia U23 sukses permalukan Thailand U23 di babak semifinal yang digelar Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023 kemarin. Dengan tiga pemain cedera itu, maka otomatis Sin Taeyong cuma memiliki 18 pemain, dua di antaranya adalah keeper. Kondisi cuma 16 pemain, 10 pemain utama, yang bukan keeper, membuat hanya 6 pemain cadangan yang dimiliki Timnas Indonesia U23 saat melawan Vietnam U23 nanti. Jadi, The Tau 247 benar-benar prihatin melihat kondisi kekurangan pemain yang tersedia yang sedang dialami Timnas Indonesia U23 tersebut. Menurut media Vietnam tersebut, kondisi itu bisa mempengaruhi performa saat melawan Vietnam U23. Dengan Kapten Bagas Kava yang mengalami cedera setelah menang 3-1 atas Thailand di semifinal, Indonesia U23 saat ini memiliki hingga 3 pemain yang absen. Artinya, pelatih Sin Taeyong hanya memiliki 16 pemain dan 2 penjaga gawang sebelum laga melawan Vietnam U23, bunyi keterangan The Tau 247, Sabtu, 26 Agustus tahun 2023. Pemain tersisa 16 orang untuk persiapan laga Vietnam U23. Jika belum termasuk keeper, Indonesia hanya punya 6 nama pengganti. Sambung pernyataan media Vietnam tersebut, hal ini akan menjadi tantangan nyata bagi pemain dan pelatih Sin Taeyong. Mengingat jadwal turnamen Piala AFF U23 2023 sangat padat, para tim hanya mendapat libur 1 hari sebelum pertandingan final, Imbuh The Tau 247. Berbeda dengan timnas Indonesia U23, Vietnam U23 bisa dikatakan akan bermain dengan kekuatan penuh. Lantas sanggupkah Garuda muda melewati rintangan tersebut untuk menjadi juara Piala AFF U23 2023. Piala AFF U23. Piala AFF U23.